Ya, Pemirsa, Gubernur Jambi sampaikan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Dalam laporan tersebut, pendapatan Provinsi Jambi melebihi target dengan PAD. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantaran jangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Paripurna dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Supardi Nurzain. Turut hadir Gubernur Jambi Fahrori Umar, Sekda Provinsi Jambi, Kepala OPD, dan anggota DPRD Provinsi Jambi serta unsur Forkopimda. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2018 dibacakan langsung Gubernur Jambi Fahrori Umar. Fahrori menyampaikan pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2018 telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Namun demikian tidak seluruhnya dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang salah satunya adalah belum optimalnya realisasi belanja modal akibat tertutupnya ketentuan teknis baru mengenai pengadaan barang dan jasa. Sehingga proses pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan menjadi terganggu. Selain itu dari sisi penyelenggaraan pemerintah, perangkat daerah cenderung lebih selektif dalam merealisasikan agaran karena lebih mengutamakan akuntabilitas dan tata kelola serta menghindari kemungkinan terjadinya risiko hukum. Fahrori Umar menambahkan target pendapatan daerah yang ditetapkan oleh APBD perubahan tahun 2018 sebesar 4,214 triliun telah terrealisasi, sebesar 4,412 triliun atau sebesar 104,71 persen. Realisasi tersebut meningkat sebesar 100 miliar atau 2,35 persen bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2017 yang sebesar 4,312 triliun. Kita pada malam apa-apa hari ini mengadakan dengan pertanyaan daerah yang ditetapkan oleh APBD perubahan tahun 2018 sebesar 4,5 persen bila dibandingkan dengan pertanyaan daerah yang ditetapkan oleh APBD perubahan tahun 2018. Persentase kemiskinan penduduk dari 7,9 persen menjadi 7,8 persen dan peningkatan pendapatan daerah dari 4,312 menjadi 4,412 triliun dan lebih hebat.